Kementerian PUPR RI saat ini tengah meneliti dan akan melakukan uji coba untuk menerapkan pengaspalan jalan dengan menggunakan bahan karet. Hal ini disampaikan oleh Sekjen Anita Firmanti dalam acara prakonsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun Anggeran 2018 wilayah Sumatera pada Rabu malam. Provinsi Jambi menjadi salah satu daerah yang akan diterapkan mengingat Jambi adalah daerah penghasil karet. Namun sebelum diterapkan, Anita mengatakan perlu menjadi pertimbangan untuk melihat kualitas jangka panjang dari aspal karet tersebut jika dibanding dengan aspal minyak yang selama ini diterapkan. Benar-benar karet ini bisa menggantikan aspal minyak, tentu kita juga uang yang kita pakai impor beli aspal kan bisa kita hemat. Yang kedua, masyarakat produsen karet yang tadi disampaikan bahwa harganya naik turun, kita juga bisa membantu menyelesaikan atau memberikan kesempatan mereka memperoleh uang tambahan. Anita mengatakan, Kementerian PU sedang melakukan uji coba dalam skala kecil belum skala besar. Dengan diterapkannya aspal karet ini, selain menghemat uang negara untuk mengimpor aspal dari luar, juga dapat membantu perekonomian masyarakat penghasil karet.